Saya lucu gitu, kalau saya lucu yang melihat kan orang lain bukan saya sendiri Ya jadilah diri sendiri jangan jadi bangun yang baru menakutkan lah Dan waktu itu pasca gempa tahun 2008 Jumpa di konten baru, konten barunya sekolah eksperimental bangunan Ini adalah konten yang berjudul Paman Podcast Alam Bangunan Semua orang adalah guru Ya kan? Aduh, kuyangi Eh, tepuk tangan dulu yang di belakang layar Asik, ini ternyata ada kru-kru nya ini Selamat pagi Selamat pagi, salam sehat sejahtera Bagaimana sehat? Sehat mau, harus sehat Podcast Paman yang perdana ini bintang tamunya luar biasa Ini sudah terkenal ya Dan biasa di luar ya Biasa di luar, sudah terkenal banget ini Tapi tetap kita perkenalkan ya Iya lah, masalah saya yang perkenalkan diri kayak belum dikenal saja Nah iya itu, masalahnya itu sudah terkenal itu Selamat pagi Romomul Selamat pagi semuanya Semangat ya? Semangat Semangat, harus Jadi pada edisi yang pertama kali di Paman ini Bintang tamunya adalah Ketua Yayasan Dinamika Edukasi Dasar Eh, aduh Harus tepuk tangan ya? Tepuk tangan Iya pokoknya dibanyakin tepuk tangan saja iya mau nanti hari ini kita mau ngepoin Romomul ya boleh, saya kan gak ditanya boleh juga aku deg-degan ya santuy 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 ya oke pertanyaan pertama jadi gitu ya kami pengen tahu nih mungkin yang ini ya yang belum lama bergabung di sekolah Mangunan ini pengen tahu gitu sejak sudah berapa lama bergabung di sini kalau di sini baru tadi baru tadi sih iya sih pertanyaannya salah ya salah pertanyaannya gitu gini ganti pertanyaannya maksudnya apa sejak kapan Romo hadir di dinamika edukasi dasar jadi saya diminta bergabung yayasan dinamika edukasi dasar sejak tahun 2008 sebagai pengawas jarang hadir tapi bergabung ya tadi kan pertanyaannya hadir itu jarang hadir jarang hadir tapi bergabungnya 2008 2008 jarang hadirnya itu kenapa ya kalau pengawas kan tidak selalu hadir di operasional baru tahun 2012 mulai menjadi ketua pengurus sehingga kadang-kadang hadir pada awal penyesuan dulu ya sampai periode yang sebagai pengurus yang apa ya yang resmi dalam pengertian baru karena waktu itu paruh waktu ya baru itu tahun 2012 sampai 2019 dan 2019 diperpanjang sampai 2024 berarti dari 2008 itu sudah berapa belas tahun ini coba matematikanya 10 13 tahun ya sekitar itulah ya ayo hitung yang di rumah silahkan ikut menghitung ya sudah 13 tahun 13 tahun ditambah nanti sampai 2024 24 24 luar biasa ini pasti gak usah dihitung jalan ini aja jalan ini aja gak berasa gitu ya gak berasa sekali kok berasa kira-kira gimana gak berasa penjalan ini kalau masa gak berasa gak berasa ya salah ini pertanyaannya terus mau itu setelah sekian belas tahun ya pastikan itu banyak yang pengalaman yang berkesan lucu atau gimana ada yang bisa diceritakan yang paling berkesan mungkin saya lucu gitu kalau saya lucu yang melihatkan orang lain bukan saya sendiri kalau saya melucu berarti dipersiapkan lucunya jadi gak lucu pengalaman yang berkesan semuanya berkesan apalagi di podcast ini kan kesan banget selama hidup baru sekali ini saya di podcast tempat tangan lagi tempat tangan lagi tempat tangan lagi ya gitu ya berkesan karena ya pertama mengenal sosok Roma Mangun lebih dalam karena diberi kesempatan untuk belajar pemikiran Roma Mangun inspirasinya untuk pendidikan lalu yang lebih penting berkesan itu adalah perjumpaan dengan adik-adik ya para siswa itu sangat mengesan karena bagi Roma Mangun ketika kita menyelenggarakan pendidikan itu yang pertama adalah interaksi relasi yang intensif dengan adik-adik dengan teman-teman semua tadi kan disebut katanya semua orang adalah guru dan sekaligus semua orang adalah murid sehingga kalau berjumpa dan berinteraksi dengan siapapun secara mendalam itu akan meninggalkan kesan yang mendalam pula itu keren ini harus dicatat semua yang ada di rumah jadi harus di highlight di highlight ini ya pertanyaannya apakah dulu sempat mengenal langsung sosoknya Roma Mangun gitu ya saya tahu Roma Mangun karena Roma Mangun orang penting kalau mengenal itu kan berarti sejajar ya saya pasti tidak sejajar dengan Roma Mangun yang hebat itu sejak tahun 96 95 96 saya sudah ketemu Roma Mangun ketika Roma Mangun waktu itu sedang ada kaitannya dengan pelayanan di Waduk Kedongombo di Serakin ya waktu itu sedang membangun Kedongombo dan sering mampir ke Solo di Porbu Hardayan sana saya waktu itu sekolah di SMA dan saya sudah melihat sosok Roma Mangun yang semula hanya saya dengar lalu mengenal itu kemudian mengenal lagi Roma Mangun ketika saya masuk seminari lalu sebagai frater terutama yang sudah agak dekat paling tidak saya mendekatkan diri dengan Roma Mangun tahun 97 ketika sedang ada apa itu peristiwa reformasi itu ya Roma Mangun ikut berdemonstrasi di kejayan saya lihat Roma Mangun pakai pespa dengan capingan itu ya bersama-sama bersama dengan para pejuang lalu mengundang Roma Mangun sebagai pembicara bersamaan dengan Gosdur Ibu Gedong Oke dari Bali ya T.H. Sumartana Bapak Pendeta yang waktu itu mengurus Intervidi saya menyelenggarakan diskusi yang diselenggarakan di Duta Wacana Universitas Duta Wacana tentang kebangsaan juga termasuk dengan Profesor Safi Ima Arif yang sekarang beliau masih berjuang sebagai guru bangsa itulah saya mengenal agak dekat dengan Roma Mangun tentu saja Roma Mangun tidak kenal saya siapa saya tetapi saya kenal Roma Mangun lalu mencoba melihat paling tidak mengagumi memberi menginspirasi hidup saya itu pengalaman kedekatan dengan Roma Mangun tapi setelah saya jadi Roma beberapa bulan tepatnya tahun 1999 kan saya belum ada setahun jadi Roma Roma Mangun wafat itu begitu jadi ya kenal-kenal dekat ya tidak tapi saya sudah mengenal sosok dan mengagumi beliau apa yang paling menginspirasi dari sosok beliau ya pada awalnya ya kagum saja ya ada orang sedemikian hebat ya banyak karya banyak talenta terutama kedekatannya dengan banyak orang dengan masyarakat lintas agama lintas status sosial ya orang-orang dekat dengan siapapun dan terutama perhatiannya kepada orang-orang yang menerita orang-orang miskin orang-orang terpinggirkan itu memberi inspirasi bahwa kita ini terutama hal yang sangat penting harus bersaudara dengan siapapun dan kalau mau berjuang untuk kemajuan bangsa ya berjuang bersama orang-orang yang menerita juga karena mereka bagian dari perjuangan bangsa ini itu yang menginspirasi saya wadah keren sekali loh ini berat ya kagum saya kagum pada Romo Mangun saja ya kagum sama Romo juga tidak bisa berkata-kata kalau begitu selesai podcastnya selesai ya oh enggak terus ini begitu ternyata di tahun 2008 Romo kemudian di istilahnya berkiprah mulai berkiprah di sini gitu ya nah semangat-semangat yang dikagumi dari Romo Mangun ini kan otomatis terbawa gitu ya nah itu apakah itu kemudian berpengaruh kepada tugas-tugas Romo untuk di sini kayak gitu ya prinsipnya saya belajar ya pada waktu itu kan awal masuk di sini karya Romo Mangun kan sudah sedemikian lama diperjuangkan banyak orang maka ya pertama-tama ya berterima kasih karena diberi kesempatan belajar mendengarkan lalu juga melihat secara lebih dekat dengan karya-karya Romo Mangun meskipun pada tahun 2008 ketika saya masuk tentu tidak memasuki seluruh wilayah karya Romo Mangun karena yayasan dinamika edukasi dasar pada waktu itu kan mengelola fokusnya pada pendidikan pendampingan para guru dan sekolah-sekolah ya jadi tidak lagi masuk pada wilayah yang luas yang sudah ditinggalkan oleh Romo Mangun dan diserahkan pada masyarakat jadi saya ya banyak belajar saja gitu jadi tidak berpretensi atau berpikir bahwa saya akan menggantikan Romo Mangun Romo Mangun tak tergantikan maka saya hanya belajar dan semoga bisa bersama banyak teman itu menghidupi semangat dan juga menghidupkan karya Romo Mangun betul karena yang terjadi sekarang ini kan tidak mungkin ada Romo Mangun yang kedua gitu tapi yang ada adalah kita semua ini menjadi Romo Mangun-Mangun yang baru gitu ya ya jadilah diri sendiri jangan jadi Mangun yang baru menakutkan lah dengan spirit Romo Mangun tapi kita meneruskan apa yang sudah beliau lakukan kemudian semakin apa ya semakin berkarya untuk sesama kayak gitu jadi tapi kita tidak akan mungkin ya bisa jadi Romo Mangun gitu ya gak mungkin lah betul setuju saya setuju oke lalu Romo setelah ini berapa tahun ini sekian belas tahun berkecimpung ini di dunia pendidikan sekolah eksperimental Mangunan apa hal-hal yang menarik yang mungkin Romo temukan atau Romo alami dari guru-guru mungkin dari anak-anak dari orang tua murid ya seperti namanya saya ya San ini kan dinamika edukasi dasar ya sangat dinamis mengalami perkembangan dan memang yang terlibat di dalamnya berdinamika itu berarti berani belajar membuka diri berdialog terus-menerus terbuka terhadap hal-hal yang baru alternatif-alternatif baru maka semua yang kita upayakan dalam berdinamika dalam mencari alternatif itu muaranya atau tujuannya satu saja jadi mendampingi berkembang bersama anak-anak bangsa ini supaya bisa berkontribusi untuk kehidupan bangsa itu muaranya kesana tetapi terus-menerus kita berjuang dulu saya memulai ketika sekolahnya masih di tengah masyarakat bangunan ya dan waktu itu pasca gempa tahun 2008 gempanya tahun 2006 dan saya masih ingat sekolah yang menggunakan rumah-rumah penduduk itu perlu berbenah karena beberapa rumah penduduk kan rusak rusak ya harus memperbaiki dan tidak semuanya bisa dikembalikan utuh maka menjadi lebih kecil mau memikirkan baru terrealisasi tahun 2013 menyewa kas desa itu karena tempat yang lebih luas juga dibutuhkan untuk anak-anak kemudian setelah menyewa kas desa jumlah anak semakin bertambah kepercayaan diri kepercayaan masyarakat bertambah belajar bersama terus berdinamika dan sebagainya sampai tahun ini kita menggunakan lahan yang baru di Cepuatu itu sebuah proses berdinamika tidak hanya secara fisik itu berarti menggambarkan orang-orang yang ada di dalamnya pun kita semua guru orang tua memikirkan mencari yang terbaik mencari alternatif supaya kita berkembang dan bisa menjangkau pelayanan yang lebih luas lebih berarti menggambarkan bukan sangat luas banget tapi ya lebih tambah sedikit tambah sedikit ini karena mungkin informasi juga ya kepada penonton yang ada di rumah bahwa sekolah eksperimental Mangunan mulai tahun ini itu sudah pindah ke lokasi yang baru kalau dulu di dusun Mangunan sekarang di dusun Cepuatu 2 di Kelurahan Purwomartani jaraknya itu tidak jauh sekitar 500 meter tapi sudah berbeda kecamatan kalau dulu kecamatan Berbah sekarang kecamatan karena itu sudah nyebrang jalan nyebrang ada satu pembatas wilayah melihat ini akhirnya sekolah Mangunan yang dulu mungkin masih menyewa sekarang lahannya sudah milik sendiri seperti apa ini rasanya atau pengalaman untuk bisa sampai sejauh ini tidak jauh karena hanya 500 meter tidak sangat jauh jalan kaki itu kira-kira berapa menit kalau jalan kaki putar bisa lama menyebrang langsung jalan kaki kira-kira 10 menit dari tempat yang lama ke tempat yang baru tapi ini kan pasti ada perjalanan yang tidak mudah dari tempat yang lama kemudian akhirnya berproses bisa kemudian sekarang punya lahan sendiri berpindah tempat bagaimana cerita cerita iya kalau yayasan kan tidak mempunyai apa ya secara yuridis tidak bisa memiliki bukan hak milik tapi hak guna ini tanah dibeli sebagai hak guna yang bisa digunakan ada batas waktu tertentu dan nanti diperbaharui setelah 20 tahun mempembaruan hak gunanya jadi ya bersyukur karena ada lahan lebih tenang karena tidak harus memperbaharui sewa tiap tahun tapi memperbaharuinya nanti secara yuridis dengan badan pertanahan itu 20 tahun sekali ya itu hak milik atau hak guna itu ya yang terpenting itu kan sebenarnya bukan tempat orang membangun itu tidak mementingkan tempat tapi mementingkan manusianya ya berdinamika bersama mencari bersama tempat ini sebuah hasil dari proses pencarian bersama kita membutuhkan tempat sebagai sarana bukan tujuannya jadi bukan membangun gedungnya bukan lahannya bukan apa tetapi bagaimana menggunakan sekarang yang dipikirkan bagaimana menggunakan tempat ini seoptimal mungkin untuk memekarkan diri tadi dikatakan kita semua guru berarti saling belajar dan saling mengajar sekaligus kita semua murid rasa bahagia tentu saja syukur ya tetapi terus harus memikirkan bagaimana tempat yang baru ini dieksplorasi sedemikian rupa sehingga optimal penggunaannya untuk berkembang anak-anak guru dan kita semua tolong tangan lagi tolong tangan ya ya soalnya di spring tolong tangan ini jadi ini adalah tapi ini tidak akan mandek sampai disini ya karena namanya seperti namanya yayasan dinamika edukasi ke dasar maksudnya meskipun sekarang sudah berpindah ke tempat yang baru tapi bukan berarti ah wis puas wis menggunanya harus selesai tapi mungkin kan pasti masih ada mimpi-mimpi nih dari Romo sendiri ke depannya kayak gitu gimana saya kalau ini lembaga ya bermimpi harus bersama kalau secara pribadi saya tidak muluk-muluk ya menyediakan sarana mengajak berdialog lalu suasana yang saling belajar bisa bertumbuh itu sebuah harapan sebagai lembaga dan secara pribadi dan sekarang ada sarana itu bagaimana menggunakan sarana memikirkan lalu tidak sekedar menjadi barang yang ini harus demikian tetapi juga memikirkan ini perlu dikembangkan seperti apa dan digunakan seoptimal mungkin seperti apa itu yang perlu dibuat jadi manusianya yang terus berdinamika belajar bersama-sama para guru yayasan karyawan semua menjadi satu keluarga yang belajar itu yang lebih utama bersama masyarakat dan orang tua kan kita ini kan hanya pelayan masyarakat dan adik-adik dan orang tua ini sesuai dengan konsep program sekolah untuk tahun ini kan Ngiwar sesarengan di kampung merdeka jadi kita memang apa sekolah adalah masyarakat itu yang ingin kita hidupi di tahun ini semoga tidak cuma tahun ini tapi juga untuk seterusnya kan begitu kalau menanggapi itu Ngiwar itu tidak sekedar semangat atau moto tahun ini Ngiwar itu semangat dasar umum bangun ketika mengembangkan pendidikan eksperimental itu eksperimental itu kan artinya orang bertolak dari konteks dari pengalaman dari budaya dari kebutuhan anak-anak untuk mekar dan mengembangkan diri dan dari situlah mencari alternatif alternatif sesuai kebutuhan adik-adik yang mengembangkan diri itu siapa yang mencari alternatif guru orang tua yayasan bersama masyarakat dengan demikian Ngiwar itu tidak hanya tahun ini meskipun sekarang ini di apa ya dicanangkan karena di tempat yang baru momentumnya baru sehingga semangat Ngiwar itu terus menjadi apa ya kekuatan yang mendorong bagi kita semua iya ini semua guru semua anak ini sedang Ngiwar sesarangan ini ya kita harapkan nanti meskipun tahun depan apa temanya akan berganti tapi semangat Ngiwarnya ada terus ketika mengatakan sekolah adalah masyarakat masyarakat sekolah artinya keluarga itu juga sekolah berarti kan yang mencari alternatif tidak hanya guru tetapi guru yang mengenal murid bersama orang tua yang juga mengenal anak-anak mereka lalu terus menerus mencari cara terbaik mendampingi anak-anak supaya mereka bahagia untuk belajar nah itu dia bahagia belajar itu ya yang memang mungkin belum semua anak-anak di Indonesia ini merasakan gembira belajar bagaimana mau tanggapannya soal gembira belajar merdeka belajar tidak usah tidak usah berpikir muluk-muluk anak-anak itu kan pribadi-pribadi yang sangat gembira dan sangat sederhana gembiranya anak-anak ya ketika menemukan permainan bisa ketemu teman bisa ketemu orang-orang yang membuat mereka nyaman itu kan mereka sangat gembira dan bahagia jadi mereka tidak menciptakan syarat-syarat untuk bahagia seperti orang tua itu saya bahagia kalau demikian ketemu temannya seperti kita sedang membangun sekolah yang ramah lingkungan sekolah yang sejuk sekolah yang nyaman ada permainan-permainan ada tanah ada pohon itu semua untuk menciptakan suasana nyaman kalau anak itu nyaman biasanya lalu rasa senangnya muncul kalau tidak nyaman lalu bosen jadi sekolah bukan sekedar kewajiban tapi sekolah itu memang hidup setiap orang setiap anak juga sekolah orang tua sekolah guru juga sekolah karena sekolah kan intinya belajar betul jadi belajar itu merupakan kesenangan jadi bukan kewajiban sekedar wajib bukan kewajiban dari orang lain tapi kan senang ketika senang lalu ya akhirnya belajar banyak hal bisa terjadi untuk itu mungkin karena jadi untuk menumbuhkan iklim anak-anak yang gembira belajar supaya anaknya happy makanya juga settingan sekolahnya gitu juga dibikin ini ya kan lain biasanya kalau gedung sekolah itu yang lebih pakai tembok bentuknya kotak-kotak-kotak nah kalau di sekolah eksperimental maulang kan lain nih ada lahan terbukanya lebih banyak tempat untuk lari-larian gitu apa itu juga salah satu upaya menyesuaikan menyesuaikan dengan satu kebutuhan perkembangan anak sesuai dengan usianya ini kan anak-anak dalam pendidikan dasar berarti membutuhkan ruang ini sekolah ini ruang sebagai gedung ya sebagai fisik itu ruang tapi yang lebih penting adalah guru dan orang tua membangun ruang menciptakan ruang ruang sebagus apapun kalau relasinya tidak dekat anak tidak nyaman ya bagaimana bisa bertumbuh dan bahagia maka ruang diciptakan oleh manusia karena tahu apa yang menjadi kebutuhannya minim ada ruang ya tapi ruang itu harus di eksplorasi lagi oleh orang yang ada di situ sekarang ini karena kita tinggal di masyarakat Jogja Jawa maka ruang kita adalah ruang budaya kultur Jogja suasananya juga demikian karena ini adalah alam di tengah masyarakat kita kan masyarakat alam maka alam itu bagian dari hidup kita yang perlu kita juga pelihara disitulah kita hidup anak-anak juga diajak melihat karena belajarnya anak itu kan dengan melihat dengan mengalami dengan mencecap dengan seluruh panca indranya tidak hanya pikirannya maka ruang ini adalah ruang yang membantu anak-anak belajar dengan seluruh panca indra dan merasakan rasa nyaman aduh si pengatini obrolannya aduh sangat memukau sekali jadi dengan saya ini terkagum memukau membelakang memukau memukau aduh Romo ini sungguh tapi dibalik kesibukannya ini mau kan jelas sekali untuk menjadi seorang kepala yayasan itu kan pasti wah pekerjaannya banyak sekali sibuk sekali lah di luar kiprahnya Romo yang jadi ketua yayasan apakah di luar sana Romo juga ada kesibukan lain nggak mau ya sekarang ini tidak kesibukannya tidak di luar oh iya karena banyak hal kan dikerjakan di dalam masa pandemi itu kegiatan banyak di dalam tapi sebagai aktivitas penugasan saya bertugas juga sebagai dosen di fakultas teologi Universitas Sanatadharma sejak tahun 99 di 23 tahun yang lalu jadi lebih dulu jadi dosen ya 22 tahun yang lalu di jurusan di program studi filsafat keilahian fakultas teologi Universitas Sanatadharma serem ya serem saya berat itu itu biasanya yang kayak gimana itu mau pelajarannya kayak gimana ya tadi semangatnya Romo membangun belajar bersama saya saya mengampu bidang filsafat maka belajar bersama dengan teman-teman yang mereka ingin menyiapkan diri menjadi pastor ada yang menjadi nanti apa ya aktivis masyarakat dan kontribusi saya adalah belajar dengan menyiapkan diri di bidang filsafat tapi memang sekarang menjadi dosen yang mengajar mata kuliah filsafat itu apakah karena Romo sendiri itu memang menyukai filsafat itu atau karena ya karena pekerjaan aja ya pada awalnya ya tidak semua hal suka kan karena tidak tahu juga lalu pelan-pelan karena belajar katanya ada pepatah mengatakan kan Trisno jalaran soko kulino asik membiasakan diri saya belajar filsafat meskipun asing ya karena kultur kita bukan kultur filsafat di masyarakat kita sejak kecil tidak dikenalkan dengan filsafat tetapi sebenarnya kita sudah menghidupi filsafat kita sendiri dalam banyak hal timur itu kan sangat filsafat sangat falsafati artinya contohnya sederhana kalau kita ini kan banyak ketemu orang itu menginspirasi banyak jadi perjumpaan itu kan belajar masyarakat kultur kita masyarakat komunal perjumpaan istilahnya itu reriungan itu perjumpaan itu filsafat sebenarnya disitu kita menemukan dan tidak sekedar tahu tetapi memaknai saling berbagi pengalaman hidup itu di kultur kita sementara kalau kultur barat memang tidak terlalu terpisah sedemikian rupa tapi ada kecenderungan filsafat disana sudah menjadi ilmu jadi pola pikir membantu berpikir yang logis membantu berpikir yang koheren sistematis itu pola pikir barat dan itu membantu kita juga saling memperkaya satu sama lain ini saya dapat ilmu baru ini karena gini apa ya kadang-kadang kalau orang sudah ngomong filsafat itu kesanya waduh berat gitu wah anggel tapi sesungguhnya begitu gak sih ada yang anggel ada yang mudah seperti dalam hidup filsafat itu objek kajiannya kehidupan kita kalau dilihat hidup kita mudah sederhana sederhana tapi ada sisi rumit juga paling tidak kita tahu pada sisi rumit mana sisi sederhana mana tidak bisa yang rumit disederhanakan begitu saja tapi kadang-kadang memang tidak perlu yang rumit itu disederhanakan dijalani bagaimana teman-teman sepakat karena gini loh saya itu tertarik bukan tertarik ya maksudnya mengetahui belum lama mengetahui bahwa para komika stand up komedi itu ketika mereka mempersiapkan sebuah pertunjukan mereka kan harus menulis harus nulis materinya ternyata itu kan menggunakan ilmu filsafat karena mereka harus menggunakan premis nulis premis premis dimana premis itu juga harus logis harus nyambung itu kan artinya sebenarnya oh ilmu filsafat itu dekat banget dong artinya dengan kehidupan kita sehari-hari ya hidup kita sendiri kan dipenuhi juga dengan falsafati filsafat kita memiliki idealisme tertentu kalau ditanya kita bisa menjelaskan mengapa idealisme kita seperti itu cita-cita kita seperti itu dan dari mana itu asalnya itu bentukan masyarakat keluarga kan kita tidak hidup imun dari pengaruh dan lingkungan dan kita juga hidup memberi pengaruh pada lingkungan pemikiran kita pilihan-pilihan kita filsafat itu kan artinya secara segera hidup bijaksana artinya kita tahu apa yang mempengaruhi hidup kita dan kita tahu juga makna apa yang akan kita bagikan kepada orang lain nah ini saya jadi penasaran ini artinya kalau sebenarnya sejak kecil misalnya anak-anak itu kan harus apa ya bilang aku sih bilangnya diajari filsafat gitu ya itu gimana mau kira-kira caranya membiasakan anak-anak supaya seperti itulah sebenarnya demikian ya kalau kita mengikuti pemikiran Romo Mangun Romo Mangun itu sesungguhnya bagi banyak orang adalah seorang filosof ya ketika menyampaikan bahwa sekolah itu harus menggibar itu artinya sekolah itu membuka bagi semakin banyak orang bahwa hidup ini memiliki banyak alternatif dari mana bisa ditumbuhkan Romo Mangun mengatakan setiap anak itu seperti Socrates kecil artinya apa setiap anak itu sudah membawa dalam dirinya sedemikian banyak pertanyaan dalam banyak hal itu ditanyakan ditanyakan itulah yang membuat orang kreatif melihat sesuatu bertanya memperkaya berdialog kan itu semangat filsafatnya disitu setiap anak kan ingin bertanya ingin tahu lalu berdialog lalu tugas orang dewasa itu menciptakan ruang suasana iklim yang dialog ini tadi hidup dan nyaman berarti kayak yang itu ya anak senang bertanya gembira menjawab iya semacam ada begitu ya ada gitu kan senang bertanya dan gembira gembira menjawab itu sudah bagian kita apa ya istilahnya oke ini ini bersafat menghidupi filsafat gembira menjawab itu kan artinya saya terbuka ketika menjawabkan saya mengulang lagi pertanyaannya pertanyaannya tadi apa sih lalu saya mencari jawaban itu kan berarti alternatif dan setelah itu juga memberikan kesempatan pada anak untuk mencari jawaban sendiri karena sebenarnya setiap orang kan memiliki jawaban nah ini setiap orang memiliki jawaban iya bagi yang galau silahkan dicari jawaban iya kegalauan itu awal untuk terus menerus mencari alternatif jawaban oh berarti galau it's okay galau it's okay kalau kita masih hidup masih ada kemungkinan untuk galau nikmati aja galau nya gitu dan sambil mencari alternatif-alternatif jawaban kalau belum semuanya terjawab ya masih ada ruang lagi untuk menemukan jawaban karena ada banyak orang dan ada banyak kesempatan nih keren loh jadi ya Bapak Ibu yang di rumah ketika anak-anak Anda mengajukan banyak pertanyaan berarti itu bagus ya ya sangat bagus karena alamnya anak itu kalau kenyang kalau nyaman akan melihat apapun mudah bertanya kalau sakit ya enggak akan bertanya yang ditanyakan sakitnya atau diem aja kalau lapar juga hanya rewel nangis kurang diwasa saja lapar juga mudah marah iya emosi oh aja pengen marah lapar yang di belakang layar ini lapar ya iya lumayan lapar ini jam berapa ini ya nanti lagi nyoto lah asik aduh ya ampun tapi ini saya jadi dapat banyak hal jadi ternyata karena ini loh kayak ya itu yang terjadi khususnya di Indonesia itu kan wah ilmu furusafa tuh wah sangel aduh berat aduh gini 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 tapi sebenarnya itu kan dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan sangat dekat sebenarnya ya dekat dengan kehidupan sehari-hari ilmu apapun kan terkait dengan kehidupan jadi ya tidak perlu galau dengan ilmu apapun semangat dasarnya sama mau terbuka dan mau belajar mau berdialog mau terbuka dan mau belajar bahkan belajar itu sampai umur berapapun gitu ya ada yang mengatakan pokoknya sampai tua kita tetap harus mau belajar terus belajar di rumah sakit pun belajar sekarang ini belajar bernafas belajar yang terkena covid gitu nah ini Romo belajar hal apa yang masih ingin dipelajari mungkin yang belum sempat dipelajari tapi ke depan aduh aku pengen belajar apa gitu ada ya setiap hari kan kita membuka mata pun belajar dan membuka mata itu kesempatan bagi kita melihat dunia secara luas berjumpa dengan banyak orang itulah yang bagi saya memicu untuk belajar untuk mendengarkan untuk berdialog menemukan hal yang baru diperkaya kalau saya masih diberi umur berarti ya saya masih memiliki hati memiliki apa ya keinginan kerinduan untuk berjumpa dengan banyak orang berjumpa itu tidak harus fisik juga sekarang ini sudah ada banyak sarana dan perjumpaan juga bisa melalui kepedulian hati bahkan kita kan dengan orang tua yang sudah meninggal pun bisa berjumpa dalam doa dalam doa kita mengenang segala kebaikan belajar jadi para pendahuling bahkan dengan Roma Bangun bisa berjumpa lewat karya-karyanya sekarang ini kita bicara dengan Roma Bangun buku sekolah merdeka lalu mengenal pemikirannya memaknai mengkontekstualisasi itu sebuah proses belajar terus-menerus lewat Roma Bangun guru ketemu adik-adik itu berjumpa belajar ini siapa anaknya siapa apa bakatnya saya bisa membantu apa itu kan memaju belajar kalau memiliki hati Roma juga mengatakan ya di mana hati diletakkan disitulah proses belajar dan maju mulai itu artinya ketika memiliki hati perhatian disitulah orang ingin mengulik memperdalam semakin mengetahui dan tidak hanya mengetahui terlibat dan akhirnya berkontribusi untuk kebaikan atau untuk hal-hal yang baru asik obrolannya ini udah semakin aduh malah semakin asik semakin falsafati iya ini semakin dalam semakin filosofis aduh tapi kita lanjutkan lain kali tahun depan Roma diundang lagi di Paman karena ini waktunya gitu ya waktunya terbatas terima kasih sudah diundang ke Paman Paman nanti kalau saya ganti menjadi yang mengundang boleh juga ya ya boleh 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 kita berdek-dekan nanti diwawancara Iroh mumul sebelum kita bye-bye satu ini dong satu kalimat boleh untuk apa ya semacam bekal lah sangu untuk kita semua yang nonton satu kalimat selagi kita masih diberi anugerah bisa bernafas masih hidup ya kita mengisi hidup kita ini menghirup udara yang terbaik sekaligus mengembuskan itu untuk dunia ini juga pikiran kita hati kita hidup kita ini kan menghirup yang terbaik dan mengembuskan untuk dunia ini itulah belajar menyerap yang baik menyampaikan banyak hal yang terbaik pula untuk dunia selalu berbagi ya terima kasih untuk yang nonton hari ini selalu letakkan hati untuk apapun karya Anda ada di luar sana dan jangan takut untuk selalu berproses gitu ya mau betul ya kita belajar terima kasih romamul hari ini sukses terus sehat terus ya mau ya kita syukuri kalau masih sehat kurang sehat menjaga untuk lebih sehat siap banget sampai ketemu lagi besok diundang lagi ya terima kasih sekian terima kasih podcast alam bangunan semua orang adalah guru ya kan dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih